Cerita tentang Petruk Detiratu mempersonifikasikan sepek terjang Jokowi dalam memimpin Indonesia selama hampir 10 tahun. Semua tatanan ketatanegaraan dirusak baik hukum maupun etika-etika dalam kemasyarakatan dan politik. Cerita Petruk Detiratu ini diawali dari punakawan Petruk, anak semar yang menemukan jamus Kalimosodo sehingga membawa Petruk menuju singgah sana ke Prabun bergelar Prabu Tongtong Sod. Pada dasarnya Petruk adalah salah satu anak semar yang paling bodoh sehingga perilakunya pun dibawa saat dia menduduki singgah sana ke Prabun. Sehingga semua tatanan pemerintahan menjadi amburan dulu tidak karuan dirusak oleh kebutuhan si Petruk. Inilah cuplikan saat Petruk diminta mengembalikan jamus Kalimosodo oleh Prabu Kresna yang bukan miliknya. Dalam episode ini saya jadi teringat ketika Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya oleh Bambang Trimulyono akibat ijazahnya diduga palsu bukan hak miliknya. Saya nowpengang kalau pedamel menikam bauteng kok namun kanggi nutupi kadonyan utawi nafsu saking kulolan sak ponco. Nangin menikam bauteng kangen pengebut-tembut dumaten, noroprojo yang amarto amarki kagungan pusoko jamus Kalimosodo. Nangin saja ipun jamus Kalimosodo menikam bauteng dipun tidak akan nganti sahih. perangilo jamu sekali masodo naliku semantan ical lajeng dipun rebab mustoko waini kalian satrio saking amarto lajeng meniko saat menikmati pulau iya Petro bener omakmu bener pancin jamu sekali masodo kui pegangan pun lan ceklani wong urip kui kududu di uri uri kui amargo kelalanan pun poro pendowo dah di kelalan mulaiku Petro inggal pulung no jamu sekali masodo teman pun poro pendorong Petro kuduto pari yang dikembangkan ayo loh Petro kuduto pari yang dikembangkan kuduto pari pendorong kuduto pari pendorong kuduto pari pendorong maka terpengaruh yang kuih rata baliknya akan pohon cokoro mulai ku ku disini yang dikembangkan menikah baca kuduto kundurakan datang koko prabuk punta tewo ya nanging kanti syarat kedahipun kofragubuntur Dewo lans doyo poropandowo kalebut noroprojo yang nastino lan ugiwantan yang waropati kedah nindakan menopo wantan ajaran ini pun ingkali masyarakat iya Petro, apa sih tadi omongamu bakal di rumah ini kabeh karupalowani ngamartoh lans poropandowo coba inggal wakturahno iya Petro mengerti nono menowo angkora murka kui bakal sirno kalawan kebencian anongnanan rembok suro diro jaya ningrat lebur dining panas tuti angkara murka itu akan sirna oleh kebaikan semoga Petro jadi ratu akan segera turun tahta seiring ijazah palsu dirinya terbongkar oleh sang Prabu Kresna atau pengadilan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati